You don't like the lights, but it's camera time, said take the picture, but you rolled your eyes, now I'm mortified, and still terrorized, push me behind to get me from my eyes. Burganeo Messi, it's power in Duniaz! It's Cristiano Ronaldo, Erling Haaland! Dengar rampungnya perhelatan Piala Dunia 2022 Qatar, di mana Messi bersama Argentina keluar sebagai kampion kompetisi tersebut, maka bagi sebagian pihak perdebatan tentang siapakah yang terbaik dalam rivalitas Cristiano Ronaldo serta Lionel Messi telah selesai. Yap, dengan raihan trofi Copa America, gelar finalisima, serta yang terbesar adalah Piala Dunia, maka Pulga sah diklaim lebih hebat ketimbang si R7, yang belum mampu merengkuh gelar tertinggi sejagat sepak bola tersebut. Nah asnya, setelah diadapkan dengan prospektif mayoritas tersebut, karir Ronaldo yang begitu gemilang tiba-tiba merosot tajam, hingga terdampar di Liga Arab Saudi. Namun ternyata, fakta tersebut justru menjadi topik baru untuk bahan bakar rivalitas mereka berdua, dengan Cristiano Ronaldo yang menerima gaji sebesar 200 juta euro per musim, dan sangat timpang dengan 40 juta euro yang diterima Leo dari PSG. Maka kini, besaran pendapatan mereka lah yang dibangga-banggakan oleh sebagian fans Ronaldo. Ternyata bukan hanya fansnya saja yang ikut campur di ranah sensitif tersebut, Ronaldo sendiri pernah mengambil keputusan terbesar dalam karirnya, karena di latar belakangnya masalah perbedaan gaji yang didapatkan dengan Lionel Messi. Cerita ini berawal dari keputusannya meninggalkan Real Madrid, dan memilih bergabung dengan Juventus. Saat itu, jagat sepak bola dikejutkan dengan keputusan tersebut. Sebab Ronaldo, yang kala itu baru saja mengantarkan Los Blancos merengkuh gelar UCL ke-13, setelah memenangkan tiga kali berturut-turut, dianggap masih dalam performa terbaik dan mampu memberikan lebih banyak untuk klub yang berbasis di ibu kota Sepanyol tersebut. Berbagai alasan serta spekulasi dari keputusan besar itu pun muncul. Sedangkan Ronaldo sendiri mengatakan bahwa dirinya memilih hengkang dari Madrid. Setelah mendulang kesuksesan selama sembilan tahun berkarir di sana, semata karena ingin mencoba tantangan baru dengan meninggalkan zona nyaman. Saat mudah untuk tetap berada di gelembung Anda ketika Anda sukses. Saya mengambil resiko datang ke Turin. Saya berganti klub, liga, serta budaya sepak bola. Saya mengambil resiko, dan resiko itulah yang saya yakin. Membuat saya tidak memenangkan Ballon d'Or pada tahun 2018. Jika Messi memenangkan Ballon d'Or tahun 2019, saya akan meninggalkan sepak bola. Yap, itulah yang dikatakan oleh Ronaldo pada biografinya, yang ditulis oleh Thierry Marchand. Statement tersebut merupakan sesaga dari tantangan Ronaldo untuk Messi, agar keluar dari zona nyamannya, yaitu di Barcelona, dan mengikuti jejaknya untuk kembali membangun rivalitas di Liga Italia. Namun, jika diperhatikan alasan mengapa Madrid tidak mengadakan pesta perpisahan untuk jasa besar Ronaldo, tentu menimbulkan pertanyaan besar. Kemunculan terakhirnya di Santiago Bernabéu adalah ketika prestasi Los Blancos, merayakan gelar UCL ke-13 mereka. Ronaldo yang kala itu masih menebar senyum sumringa, dan belum terendus rumor negatif, justru tidak pernah muncul lagi dari lorong ruang ganti Santiago Bernabéu. Terima kasih telah menonton! Usut-usut alasan Florentino Perez tega melakukan hal tersebut, tentu karena hubungan yang makin memburuk dengan megabintang Portugal tersebut. Perselisihan ini pun dijelaskan secara detail oleh Jorge Mendes, mantan agensi R7 kepada Daily Mail. Menurut Mendes, kliennya tersebut sudah lama mengincar status pesepak bola dengan gaji tertinggi. Bahkan, Cristiano langsung menanyakan perihal gaji Lionel Messi kepada Josep Bartomeu, Presiden Barcelona kala itu. Bartomeu tidak memberikan jawaban detail, tetapi tetap memberikan respon menohok dengan mengatakan, Berawat dari situlah, Ronaldo yang kali itu mampu membawa Real Madrid kembali meraja Eropa, tentu menuntut bayaran lebih tinggi ketimbang rivalnya tersebut. Dilansir dari situs 90 Minit, gaji Ronaldo di musim terakhirnya berseragam El Real adalah sebesar 19 juta euro per tahun. Ungkapan Bartomeu tersebut tentu merupakan sebuah kebenaran, sebab saat ini, Leo digaji dengan bayaran 40 juta euro per musim. Florentino Perez yang juga berwatak keras tidak menuruti permintaan tersebut, hal itu pun membuat Ronaldo berang dan memilih hengkang ke Juventus. Di Turin, permintaan tersebut dituruti oleh manajemen nyonya tua. Mereka yang belum pernah menjuarai Liga Champion, berharap sang superstar mampu menelurkan kesuksesan yang sama, seperti yang ia lakukan di Madrid dulu. Di sisi lain demi kebaikan karir kliennya, Jorge Mendes sebenarnya menyarankan agar Ronaldo menurunkan egonya, dan tetap bertahan di ibu kota Spanyol. Momen itu pun disebut sebagai awal mula hubungan Ronaldo dan Mendes perlahan mulai regang, dan benar saja setelah tidak mampu memenuhi harapan Juventus untuk merengkuh trofi UCL. Tradisinya nyonya tua yang selalu menjuarai Scudetto dalam sebelah musim terakhir, justru terputus di musim terakhir yang membela klub Turin tersebut. Meskipun sang agen berperan membawa Ronaldo kembali ke Manchester United, Ronaldo dan Mendes akhirnya pisah jalan. Setelah Ronaldo lakukan wawancara kontroversial bersama Piers Morgan. Dan kini, Ramalan Mendes terbukti benar. Banyak klub Eropa yang menolak Cesar Ronaldo, dan kini ia pun terdampar di Liga Arab Saudi. Terima kasih telah menonton!